KOMBES GIDION ARRIF SETIAWAN Dalam karung yang ditemukan di Kolong Tol Cibitung Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023 adalah korban pembunuhan. Sebab kata Gideon Arief SETIAWAN pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah bahwa korban dianiaya sebelum tewas. Ini mayat manusia, ada tanda-tanda kekerasan, kata Gideon di lokasi. Iya, ini korban pembunuhan, sambungnya. Gideon mengatakan, polisi sudah memeriksa dua saksi yang merupakan pihak yang pertama kali menemukan mayat tersebut. Setelah melakukan olah TKP awal, polisi mengirimkan mayat tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk membuka bungkusan karung dan melakukan autopsi. Kita baru melakukan olah TKP awal, jadi karena situasi juga tidak dilakukan pembongkaran karung di TKP, tapi akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, ucap Gideon. Menurut Gideon, pihaknya kini tengah berupaya mengidentifikasi mayat wanita tersebut. Dari sana kata dia menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus pembunuhan wanita tersebut.